Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel faktor bola teman-teman apa kabar teman-teman semua semoga kalian baik ya lah kali ini saya akan membacakan salah satu berita tentang persija Jakarta ya teman-teman berita ini dari rri.co.id judulnya Fabiano Beltrame bocorkan kekuatan persija Jakarta nah seperti yang kita ketahui adalah Fabiano Beltrame ini adalah mantan pemain persija Jakarta bahkan mantan kapten persija Jakarta ketika memperkuat persija di pada tahun 2011 hingga 2014 kalau gak salah ya teman-teman nah saya dan langsung bacakan beritanya ya teman-teman PSPS pihak punya banyak cara untuk mengetanggui kekuatan lawan persija Jakarta di pekan keempat BRI Liga 1 2024 per 20 nah sekuat berjudul barai pasifik ini memiliki sejumlah pemain mantan persija seperti A.I.A. Boy, Robertinho Pugliara, Fabiano Beltrame, dan Jamie Sapir yang kita ketahui membawa persija Jakarta keluarga di Liga 1 pada 2018 per 2019 ya teman-teman maaf nah sekolah menimajan pemayoran ini sudah paham betul dengan karakter pemain tim masalah di bukota itu maklum mereka adalah pemain penting pada jamannya ketika mengalah persija Jakarta dan sudah berpengalaman di kancah sepak bola nasional sejak sejak ke persija Jakarta dua pemain khususnya untuk Fabiano dan Jamie Sapir menjadi analan persija Jakarta nah ini kata Fabiano teman-teman saya mengenal karakter persija karena saya lama bergabung dengan mereka kata Fabiano nah Fabiano ini dia masuk persija itu kalau besar pada 2011 hingga 2014 dan didolak sebagai kapten persija ya teman-teman pemain naturalisasi asal Brazil ini sangat memahami kekuatan persija Jakarta saat ini persija diakui memiliki amunisian baik dan berkualitas nah Fabiano Beltrame ini memang sudah menjadi pemain naturalisasi sejak waktu dia memperkuat persija Bandung ya teman-teman kolaborasi pemain muda pemain langganan timnas dan pila asing membuat juara Liga 1 2018 ini menjadi tim yang solid mereka memiliki pemain-pemain yang bagus saat ini ada pemain muda dan pemain timnas juga pemain asing yang berkualitas kata Fabiano Beltrame teman-teman Fabiano kini membuat memperkuat PSPS biak meski mereka kini terburuk karena dia menang belum pernah menang dan namun PSPS biak akan tidak akan pernah menyerah karena dia memiliki motivasi lebih ketika menghadapi persija karena PSPS biak memang hingga saat ini pekan ketiga dan lanjut ke pekan keempat jika mereka gagal artinya empat kali mereka akan mengalami kekalahan nah semoga pertandingan nanti berjalan dengan baik ya teman-teman persija Jakarta berambisi mempertahankan papan atas kelas men sementara sementara PSPS biak mengincar kemenangan pertama mereka jadi kemungkinan laga yang akan berjalan besok ini akan sangat sengit ya teman-teman jadi jangan lupa teman-teman laga ini ya teman-teman kita doakan semoga persija Jakarta bisa meraih hasil yang bagus walaupun harus bermain di stadion Iwanya di bagian nyarbar tanpa pendukung tim tamu jadi disini persija menjadi tim tamu ya teman-teman karena PSPS biak berstatus sebagai tuan rumah namun memakai stadion Iwayam Dita Kiana Tari nah video kali ini cukup sampai disini ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati